Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sahabat SCTV dimanapun Anda berada Senang sekali berjumpa dan bahagia sekali rasanya Kembali berjumpa dengan Anda sekalian Bersama saya Endah Mawarni dalam acara KUM Kampus Unpam Mengaji Baik sebelum kita mulai episode kali ini Sama-sama kita bacakan satu kata Yang dengan kata ini Allah jadikan langit dan bumi Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya akan sama-sama kita dengarkan Lantunan ayat suci Al-Quran Quran Surat Al-Imran ayat 110 Yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Murdani Mahasiswa semester 8 program studi pendidikan ekonomi Dengan Sari Tilawah Ananda Safriyana Mahasiswi semester 2 program studi akutansi A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhawuna anilmunkar Wa tanhawuna anilmunkar wa tu'minuna billah Walau aman ahlul kitabi lakana khayran lahum Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun Sadaqallahul azim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutub Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Dan beriman kepada Allah Sekiranya ahli kitab beriman Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kapir Maha benar Allah Atas segala firmannya Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan Pembacaan ayat suci Quran Surat Al-Imran ayat 110 Yang dibawakan oleh Ananda Murdani dan Ananda Safriyana Semoga kita yang mendengarkan dan yang membacanya Mendapatkan karunia dan kasih sayang dari Allah SWT Baik sahabat SJTV Masih bersama saya Endah Mawarni Ditemani dua narasumber hebat Calon dokter Yang akan mengupas tuntas tentang Tema kali ini Yaitu Masyarakat Madani Kita langsung ke Ustadz Andi Hidayat Apa kabar Ustadz Andi? Baik Alhamdulillah Bersama Ustadz Andi telah hadir di tengah-tengah kita juga Adalah Ustadz Robi Karisma Apa kabar Ustadz Robi? Alhamdulillah Baik kita akan perkenalkan Berkenalan dengan dua narasumber yang hebat Yaitu Ustadz Andi Hidayat MPD Ustadz Andi saya membaca di referensinya Bahwa Ustadz Andi adalah S1-nya dari UIN Jakarta S2-nya juga dari UMJ S3-nya yang dari UIN Jakarta Jadi S1-nya dari UIN Jakarta S2-nya Universitas Muhammadiyah Jakarta Dan S3-nya juga UIN Jakarta Alhamdulillah Berapa putrinya Ustadz Andi? Baru satu Baru satu Semoga bertambah lagi Dan semoga semakin Sekinama Wadawar Amin Amin InsyaAllah Kemudian sahabat SCTV Kita akan berkenalan dengan Calon dokter yang kedua Beliau adalah Ustadz Robi Karisma Kita langsung aja Apa kabar Ustadz Robi Karisma? Alhamdulillah Alhamdulillah baik sekali Sahabat SCTV Ustadz Robi Karisma adalah putra Banten Beliau sangat luar biasa di berbagai organisasi S1-nya beliau ambil di UHAMK Kemudian S2-nya di UMG Universitas Negeri Gorontalo Dan S3-nya seperti Ustadz Andi Beliau ambil di UIN Jakarta Begitu ya Ustadz Robi Baik Dari perkenalan tadi Maka Akan saya simpulkan bahwa Narasumber kali ini akan bercerita tentang masyarakat madani Keduanya sudah hadir di tengah-tengah kita Untuk mengupas lebih dalam lagi Seperti apa masyarakat madani Seperti kita ketahui Masyarakat madani atau civil society adalah Suatu masyarakat yang beradab Dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan Baik Ustadz Andi dan Ustadz Robi Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi Dan kemajuan sebuah peradaban pada satu negara Nah terkait dengan kemajuan peradaban negara Tentu tidaklah lepas dari masyarakat yang berperadaban Dalam hal ini Islam Islam memiliki istilah masyarakat madani Saya nanti akan bertanya kepada Ustadz Andi dan Ustadz Robi Tentang bagaimana sesungguhnya pengertian masyarakat madani Dan bagaimana karakteristik yang ada di dalam masyarakat madani Dan juga tentang peranan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani tersebut Begitu Ustadz Andi Tetapi mohon maaf Jangan dijawab dulu Karena kita akan kembali setelah jedah iklan yang berikut ini Baik sahabat Jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah yang satu ini Tetap di KUM Kampus Unpam Mengaji Al-Qolbu Mutayyah Bito had nabi Ya nabi Terima kasih telah menonton! 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 KUM, Kampus Unpam Mengaji. Informasi seputar pendidikan agama Islam dan pembelajaran mengaji Al-Quran. Baik, masih bersama dua narasumber hebat, calon doktor tentunya, yang akan mengupas tentang tema masyarakat madani. Tujuan dari masyarakat madani adalah berkembangnya modal manusia atau human capital yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. Kalau Ustaz Andi Hidayat berkaitan dengan hal ini, dapatkah Ustaz Andi menjelaskan secara spesifik apa sebenarnya pengertian masyarakat madani itu sendiri? Silahkan. Baik, terima kasih bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihinasta'in ala umuruddin wa'ddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mersalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ba'du. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini begitu menarik ya bunda tentang masyarakat madani ya. Bagaimana tema ini sebetulnya tema yang sudah lama yang dijunjung dan dikonsepkan oleh intelektual-intelektual muslim di dunia maupun di Indonesia ya bunda ya. Nah, kalau kita berbicara pengertian masyarakat madani kita bisa melihat secara simpel ya secara sederhana bahwa masyarakat madani itu seperti yang sudah disinggung bahwa masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan, dan masyarakat yang, ini yang kata kuncinya, masyarakat yang dekat dengan Tuhan. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Nah, apabila kita tambahkan lagi ya pengertiannya yang sederhana ya bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat yang berproses untuk beradab sebetulnya. Hasilnya ya, hasilnya adalah ya nanti masyarakat madani itu seperti itu. Makanya kalau kita lihat sejarah atau siroh nabawi ya bahwa kata kunci masyarakat madani itu adalah umat dan kota ya umat dan kota seperti itu bunda. Kemudian kalau kita melihat karakteristik atau ciri-ciri dari masyarakat madani ya kita bisa menyimpulkan bahwa disana muamalah dan syariah. Nah, kalau kita bisa melihat disana ada muamalah dan syariah. Muamalah dan berarti bagaimana silaturahmi ya. Silaturahmi nabi ketika di Madinah bagaimana mensilaturahmikan antara ansar dan muhajirin ya dunia. Ansar dan muhajirin. Kemudian syariahnya bagaimana nabi mengukuhkan atau membuat undang-undang yang disebut dengan piagam Madinah. Seperti itu bunda. Lalu tadi sempat Ustadz Andi bercerita dengan saya bahwa masyarakat madani itu lebih ditekankan kepada ilmu pengetahuan. Karena manusia yang beradab tadi. Apa hubungannya Ustadz Andi? Kalau kita kaitkan kenapa masyarakat madani itu diartikan adalah masyarakat yang berilmu pengetahuan tinggi. Karena masyarakat yang beradab itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Kalau kita korelasikan kepada kekinian ke Indonesia, Indonesia itu perlu ya, perlu level masyarakatnya itu pendidikannya itu minimal menengah. Maka proses untuk menjadi masyarakat madani itu akan menjadi mudah. Makanya perlu adanya berilmu pengetahuan yang tinggi seperti itu bunda. Baik. Ustadz Robi, apa tanggapan Ustadz tentang sifu society ini? Oke. Terima kasih bunda atas kesempatannya terlebih dahulu kepada SJTV yang sudah mengundang kami berdua sebagai narasumber. Menarik. Kalau kita berbicara tentang sifu society adalah kemajuan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pada zaman peradaban, piagam madi'ingah dikategorikan dalam pengetahuan yang sangat mempunyai dalam segi aspek pendalaman ilmu secara umum ataupun secara eksklusif dalam mengembangkan potensi diri, dalam menjalankan aktivitas kehidupan baik hablu minallah maupun hablu minandas. Kenapa? Ditahankan kepada aspek hablu minallah dulu. Bagaimana kedekatan Allah terhadap hambanya dan kedekatan hambanya terhadap penciptanya itu dilandasi dengan keimanan dan keislaman. Maka kategori iman dan islam itu sebagai sangkutan daripada penguat dan pengikat. Iman dan keislaman. Karena itu tidak bisa dipisahkan dalam konteks masyarakat madani. Karena ketentuan ini Allah jelaskan dalam pemahaman surat Anissa ayat 1. Baik. Kita tadi telah disampaikan oleh Ustaz Robi. Bagaimana karakteristik masyarakat madani itu sendiri? Baik. Terima kasih. Untuk terkait bagaimana karakteristik masyarakat madani. Dalam konteks ini ada 8 aspek yang mungkin bisa saya sebutkan secara terperinci. Yang pertama adalah konteks kreativitas. Di mana masyarakat madani mempunyai konteks kreativitas dalam mengembangkan potensi dalam kehidupan. Ketika ada ilmu pengetahuan bisa dikembangkan dengan kreativitas dan keterampilan. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah mempunyai tingkatan sosial interaksi yang sangat baik. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita ada kaitannya tadi hablu min amas antara manusia dan manusia. Allah sendiri memberikan penguat tentang bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Pastabikul khairat. Lalu dikuatkan juga dengan bagaimana interaktif ini dikaitkan dengan responsability. Atau penguat dalam sikap kepekaan atau penghormatan terhadap sesama dan kita lebih respon, anggap. Ahlak mulia ya? Betul. Betul. Yang ketiga dalam konteks ini dalam masyarakat madani mempunyai karakteristik yang sangat menarik. Yaitu ketika kita mampu menjalani segala satu aktivitas tentunya pasti akan berlandaskan Quran dan Sunnah. Itu menjadi salah satu penguat bagaimana ahlak dan perilaku kita tercermin dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti bagaimana Rasulullah SAW memberikan taulah dan kepada kita sebagai umatnya. Lalu dilanjutkan dengan aspek yang kelima. Seimbang hak dan kewajiban kalau tidak salah ya. Betul. Seimbang dan dengan konotasinya itu adalah bagaimana kita menempatkan posisi antara hablu minallah dan hablu minana sesuai dengan waktu dan ketentuan bunda. Misalkan dalam konteks ini adalah ketika ada salah satu dari umat Nabi Muhammad SAW mendengar suruhan azan. Maka semua aktivitas terhenti bunda. Lalu dilanjutkan ketika setelah melaksanakan ibadah rutin sholat di maafun. Kewajibannya sebagai umat. Karena kedisiplinan dalam menjalani hidup akan menentukan kredibilitas pola hidup juga bunda. Ketika kita mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad adalah rahmatanil alami, maka konteksnya itu akan terimplementasi dalam wujud kebiasaan dan keteraturan. Itulah contoh karakteristik yang mungkin saya bisa definisikan dalam masyarakat madani. Kembali lagi kepada Ustadz Andi, saya ingin menanyakan tentang apa peran elemen masyarakat dalam mewujudkan masyarakat madani itu sendiri? Kita bisa melihat secara makro dan mikro ya bunda, bagaimana peranan masyarakat. Kalau dalam teori peranan itu bagaimana masyarakat itu mempunyai, mempunyai keinginan untuk mereka berperadaban seperti itu bunda. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Sitar Robi, kaitannya, revelasinya sebetulnya kita melihat kepada ciri-cirinya itu. Apakah masyarakat itu mau mempunyai pendidikan yang tinggi, informasi yang tinggi, kemudian apakah masyarakat itu memahami bagaimana kemajemukan, kemudian apakah masyarakat itu mau untuk mematuhi segala peraturan yang ada seperti itu bunda. Nah makanya peranan masyarakat di sini itu akan terwujud dalam wabila masyarakat itu sendiri mau melakukan hal-hal yang tadi, yang karakteristik itu, yang ciri-ciri tadi. Saya membaca di karakteristik masyarakat madani itu ada kekuasaan berhubungan dengan kekuasaan negara, Ustaz Andi. Maksudnya seperti apa Ustaz? Ya ini konteksnya kalau konteksnya dalam Islam ya bunda, kalau kita melihat sejarah Sirah Nabi ya, memang ketika Nabi di Yastrib atau Madinah itu, Nabi ya apa namanya, masyarakat menyetujui adanya masyarakat madani ya, dengan konteks dalam artian kepemerintahan, kepemimpinan, kepemimpinan Madinah itu Nabi. Kemudian makanya lahir itu, peraturan-peraturan yang harus disepakati oleh kaum yang ada di Madinah tersebut. Seperti itu, kita tahu di Madinah itu bukan hanya Islam ya bunda, di sana ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan Majusi ada di sana. Jadi konteks apa namanya, negara di situ ya bagaimana masyarakat itu ya setuju dengan adanya undang-undang yang dibuat oleh Nabi ketika itu. Konteksnya di sekesana bunda. Baik, Ustaz Robi, kembali ke Ustaz Robi. Ada program, program pembangunan berbasis masyarakat di karakteristik masyarakat madani. Apa manfaat dari program berbasis pembangunan masyarakat ini? Baik, terima kasih bunda. Pengembangan potensi dalam mengembangkan program masyarakat madani ini adalah memberikan suatu kemudahan, akses, di mana ini menjadi satu keterikatan dan keterkaitan. Kenapa? Dalam konsep membangun masyarakat madani, tentu pasti kita membutuhkan secara sarana dan prasarana. Dan itu pun diwujudkan dalam konteks antara individu ataupun lingkungan sosial. Yang pertama, kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu sebagai bentuk wujud riaduk, ikhtiar kepada Allah SWT. Dengan kita memberikan satu kemudahan dalam perdagangan, skup kecil ataupun skup kelompok, untuk memberikan suatu transaksi sosial atau bilateral kepada perdagangan ekonomi secara syariat Islam. Yang kedua, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, jikalau, andai kata, ada tetangga-tetangga kita yang kurang mampu, kita merangkul untuk memberikan potensi ilmu pendidikan, atau mendorong untuk mewujudkan UMKM atau unit kegiatan mandiri dalam konteks usaha, sehingga perwujudan bilateral atau perwujudan pengembangan sosial ini sangat ada ratnya saling tolong-menolong. Jadi tidak hanya yang kaya makin kaya, yang miskin tidak terlayani, Jadi sejahtera gitu ya? Betul, sejahtera semua. Karena Islam mengajarkan perdamaian dan kesejahteraan. Dimana antara umat muslim dengan agama-agama lain saling berdampingan, tapi mewujudkan tauladan atau rahmatanil alamin. Masya Allah. Islam adalah agama rahmatanil alamin. Kita akan minta Ustaz Andi untuk menjelaskan. Islam agama rahmatanil alamin. Silakan Ustaz Andi, rahmat bagi semua orang. Terima kasih, bunda. Kalau kita lihat konteks dari rahmat itu, itu adalah kasih sayang. Lil'alamin, itu adalah sebetulnya itu dinisbahkan kepada sifat Tuhan, sifat Allah. Tuhan kita, Allah yang mana berkasih sayang seperti itu. Makanya Allah saja punya sifat kasih sayang, masa umatnya atau hambanya tidak berkasih sayang. Seperti konteks masyarakat Madani itu memunculkan kesejahteraan bagi semua orang, bagi sesama kita. Menumbuhkan rasa empati dan simpati dalam diri kita sendiri. Maka di karakteristik masyarakat Madani itu, ada juga tentang adab tinggi. Adab tinggi ini dalam culture adalah kemuliaan, bunda. Dalam Islam dikatakan adalah ahlak. Nah, ketika kita mengenal adab adalah penghormatan, maka seharusnya kita junjungkan kepada yang maha menciptakan alam semesta ini. Nah, lalu bagaimana kaitannya tentang konteks ini kepada manusia, bagaimana penghambaan seorang hamba terhadap sesama, ketika dia melakukan aktivitas dalam kehidupannya, tentu pasti ada tata keramanya, bunda. Tidak hanya ibaratnya tentang untung dan rugi, atau tidak hanya tentang bagaimana ego saya yang benar, kamu yang salah, tapi di sini adalah bagaimana kita bersikap dengan bijak untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, tapi juga menjaga budi pekerja yang baik. Seperti itu. Itu dimulai dari skup yang paling kecil adalah keluarga. Betul. Jadi ketika keluarga baik, maka negara ini akan baik. Insya Allah. Sahabat SCTV yang dirahmati Allah, menarik sekali bahasan tentang masyarakat madani yang disampaikan oleh Ustaz Andi Hidayat dan Ustaz Robi Karisma. Luar biasa, tetapi kita harus jeda karena iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, di acara KUM, Kampus Unpam Mengaji. Silahkan Ustaz di menu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Seputar informasi tentang pendidikan agama Islam dan mengaji Al-Quran. Baik, masih bersama saya dengan dua narasumber hebat yang masih tetap di sini. Tadi telah disampaikan dengan lugas paparan tentang masyarakat madani, pengertian madani, kemudian karakteristik dan bagaimana peran masyarakat dalam mewujudkan masyarakat madani itu sendiri. Sahabat ISC TV, kita akan dengarkan beberapa pertanyaan yang telah sampai ke meja redaksi kami terkait dengan masyarakat madani. Kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Ustadz Andi Hidayat. Baik, tadi Ustadz Andi sudah menjelaskan tentang pengertian masyarakat madani. Pertanyaannya Ustadz, apakah negara kita, negara Indonesia ini sudah masukkah dalam kategori masyarakat madani itu sendiri? Mohon penjelasannya, Tad. Ya Bunda, seperti yang tadi sudah kita bahas ya Bunda, kita harus melihat secara makro dan mikro ya. Secara makro, secara keseluruhan apakah negara kita sudah berdekati kepada masyarakat madani atau masyarakat yang berperadaban. Mungkin secara mikro ya, secara mikro kita bisa melihat banyak masyarakat-masyarakat kecil yang memang sudah berusaha untuk mereka membuat komunitas masyarakat madani itu sendiri. Sebetulnya kalau kita melihat kepada negara ya Bunda, di sini mungkin negara bisa merealistikannya kepada bagaimana negara membuka aspirasi seluas-luasnya kepada jalur hukum ya Bunda, politik dan sosial dan budaya ya. dan yang lainnya ya, untuk bisa diakses oleh masyarakat seperti itu. Dan untuk masyarakat sendiri ya tentu kembali kepada tadi, siri-siri tadi Bunda ya, bahwa apakah masyarakat mau gitu ya, mau untuk mereka ya apa namanya, berpilaku, beretika atau berperadaban yang baik, kemudian berpendidikan yang baik ya untuk membentuk masyarakat madani tersebut. Begitu Bunda mungkin ya. Ya, seseperti tujuan masyarakat madani itu sendiri adalah berkembangnya modal manusia atau human capital tadi yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan tadi ya Ustaz Andi ya. Baik, baik Ustaz Robi. Ini Putra Banten ini Ustaz Andi, Masya Allah. Tadi Ustaz Robi sudah sedikit menjelaskan seputar karakteristik masyarakat madani itu sendiri. Menurut pengamatan Ustaz Robi nih, di manakah negara di dunia ini yang masyarakatnya memenuhi unsur-unsur karakteristik dari masyarakat madani tadi? Apakah ada? Menggol, silakan. Baik, terima kasih Bunda. Izin menjawab. Ketika kita berbicara tentang aspek masyarakat madani pada hakikatnya untuk segala peradaban ini kontitatif dalam penilaian gitu, dalam konteks penerapan maksimal tentang masyarakat madani. Tapi yang kami ketahui dalam beberapa rujukan tentang masyarakat madani, apakah sudah diterapkan dalam lingkung skup negara, beberapa kemajuan dan teknologi dengan serta aspirasi dalam bentuk aktivitas human capital tadi, itu ada di New Zealand, di Singapura, di Malaysia, bahkan sekarang lagi merak di Eropa untuk bagaimana seorang individu atau seorang keluarga diwujudkan dengan asas keselarasan. Bukan hanya antara pendidikan agamanya saja, tapi pendidikan umumnya saling sangat bahu-membahu untuk memberikan suatu kontribusi yang lebih manfaat. Salah satu contohnya bentuknya, ketika ada salah satu dari lingkungan keluarga yang tidak mampu, maka negara mewajibkan untuk menggratiskan dan memberikan sarana-prasarana untuk orang tuanya atau keluarganya ini untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi dan pendidikannya. Karena wujud dalam masyarakat madani itu adalah yang terpenting memberikan kontribusi lebih terhadap skup sosial, human sociality-nya. Ketika kita menganggap bahwa kita sudah berkembang, apakah sudah berdemokrasi dengan masyarakat madani, maka tentu butuh PR yang sangat panjang. Dan prosesnya juga butuh benar-benar ada dasar dari kesadaran diri pribadi masing-masing. berarti peran pemerintah juga sangat... Betul sekali. Luar biasa ya dalam mewujudkan satu masyarakat madani ya. Tidak hanya warganya saja, tetapi peran pemerintah. Bagaimana Ustaz Andi, apakah peran pemerintah di Indonesia sudah cukup baik untuk mewujudkan keberadaan masyarakat madani ini? Kalau kita melihat payung hukum, undang-undang yang sudah ada ya, mungkin memang tujuannya ya, khususnya untuk undang-undang pendidikan, saya melihat sudah mengarah ke sana, Bunda. Undang-undang pendidikan kita sudah untuk pemerataan, kemudian mutu, saya lihat sudah bagus, sudah ke arah kepada bagaimana siri atau karatistik kepada masyarakat madani. Kemudian hukum ya, Bunda. Kalau kita melihat hukum, sedikitnya kita bisa melihat bahwa hukum di kita sudah relevan dengan apa yang ada dalam Islam itu sendiri. Kemudian sosial, politik, itu adalah memang ciri-ciri dari masyarakat kembali itu ya, apa namanya, sosial kita ya, Indonesia ya, bagaimana apa namanya, ya sosial kita tinggi, seperti itu ya, Bunda. Melahirkan rasa empati dan simpati gitu ya. Bunda, beda ya. Makanya kalau kita mendengar siapapun yang ke negara kita ya, itu pasti orangnya itu ramah-ramah. Ya, seperti itu ya. Ya, itu Bunda, mungkin. Baik, baik. Terima kasih ini. Saya ingin bertanya lagi sama Ustadz Haandi. Terkait peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani ini. Apa ini sudah ada sejak zaman rasul dan contoh masyarakat madani pada zaman kejayaan Islam itu seperti apa? Ya, Bunda. Ya, betul. Yang Bunda katakannya, sejak zaman rasul itu, pangkal atau embryo dari masyarakat madani itu sudah dibentuk oleh Rasulullah. Makanya kita bisa melihat, sebetulnya sebelum zaman rasul itu, sudah ada dalam Al-Quran ya, dalam surat As-Saba itu ya, kaum Saba itu bagaimana, kaum Saba ya, itu termaktub bahwa, di sana itu sudah ada masyarakat yang berperadaban. Namun, kita lihat endingnya ya, ending dari kaum Saba itu seperti apa. Nah, makanya kalau kita melihat perensi bahwa, kaum Saba itu adalah masyarakat madani yang dijadikan ibruh atau pelajaran buat kita. Buat kita umat Islam ya. Iya, umat Islam. Endingnya masyarakat madani yang berpada bang, yang ini, tetapi dia tidak cinta kepada Tuhan. Ya kan seperti itu, Bunda ya. Nah, kalau yang Rasulullah ini ya, yang di Madinah, nah itu adalah masyarakat madani yang dijadikan sebagai contoh untuk kita, sebetulnya. Uswah Hasan. Makanya nanti, kata kuncinya masyarakat madani itu ada yang ibroh tadi, masyarakat kaum Saba itu, dan uswah yang Nabi Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, dan para sahabat itu didirikan di Yastrib atau di Madinah. Seperti itu, ibunya ya. Dan kemudian lebih panjang lagi, kita bisa melihat jaman Khalifah Abbasiyah ya. Khalifah Abbasiyah itu masyarakat madani dan belum biasa di sana ya. Makanya di sana, kalau kita baca buku-buku sejarah, jaman peradaban Islam. Peradaban itu adalah apa ya, itu bukan sejarah lagi, tapi sudah peradaban gitu. Udah bagus gitu. Dalam itu ya ada bagaimana ilmu pengatuan tinggi, kemudian undang-undangnya dijalankan, kemudian sosial politiknya itu jalan, makanya disebutkan peradaban Islam. Di jaman Abbasiyah, makanya di sana lahir ilmuwan-ilmuwan muslim. Misalnya satunya Ibu Sina, ilmu Ghazali ya pun ya, kita tahu kemudian Al-Farobi juga. Dan banyak pengalirnya. Karena peradaban tadi ya, yang tinggi sekali, jadi tinggi. Makanya muncul ilmuwan-ilmuwan muslim. Sekarang kalau ditanya tadi, peranan umat muslim itu seperti apa gitu, untuk memuji kemas pandan. Ya, kita kembali kepada bahwa Nabi itu, kata kuncinya cuma tiga bun ya. Itu bagaimana Nabi itu, itu kan masjid bun. Pertama kali ketika di sana, di Madinah itu membangun masjid. Masjid itu, kalau kita konteks sekinian, ya bisa dijadikan sebagai bagi kita mendekatan diri kepada Allah bun ya. Kalau kita mendengar kata-kata guruh kita ya, kalau sudah dekat sama Allah, ya kita minta apapun kan dikasih. Kalau dekat sama Allah yang punyanya, kita dikasih bun ya. Seperti itu. Betul sekali. Kemudian yang keduanya, ya silaturahmi, ya networking itu, silaturahmi. Kita tahu bahwa, maaf hasilaturahmi itu, ya sudah dijelaskan dalam hadis itu, ya apa namanya, memanjangkan umur, dan ya memperbanyak riski. Nah itu, bisa diteliti, itu bahkan menjadi, apa namanya, valid sebetulnya. Networking dan silaturahmi itu adalah, yang digunakan Nabi untuk, apa namanya, mewujudkan masyarakat Madani ini. Diciptakan masyarakat Madani itu sendiri ya. Mungkin konteks silaturahmi dalam bikini ya, bagaimana kita menguatkan, apa namanya, kesedaraan kita, sesama muslim ya, bagaimana kita, ya mewujudkan masyarakat yang, ya damai, sejahtera ya, tadi yang Strobby bilang ya, dan kita menghargai satu sama lain. Dan yang ketiganya, ya itu, bagaimana kita, apa namanya, mentaati peraturan-peraturan, atau undang-undang yang sudah dibuat, entah itu pemerintah kita, ataupun dalam Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah tadi ya, Ustadz Robby ya, seperti itu. Mungkin itu bunda dari saya. Baik, luar biasa. Menarik tadi tentang persaudaraan muslim, dan non-muslim gitu ya, mewujudkan tadi itu, menciptakan dan mewujudkan masyarakat Madani. Terakhir Ustadz Robby, Alhamdulillah. Masyarakat Madani lebih identik dengan sebuah peradaban, kemajuan. Lalu bagaimanakah sistem ekonomi Islam, dan kesejahteraan umat, yang pada umumnya terjadi di masyarakat Madani itu sendiri? Baik. Izin menjawab, bunda. Ketika kita berbicara tentang peradaban, maka kita akan melihat kemakmuran. Bagaimana cara menunjukkan hal itu, yang pertama adalah, rasa empati kita terhadap sesama, perlu kita mulai dari dini, terhadap kebutuhan, atau misalkan dalam salah satu contoh, ketika Rasulullah SAW sedang membuat satu makanan, ada tetangga yang mencium wanginya, maka Rasulullah segera menghampirinya, dan memberikan makanan kepada tetangganya. Nah, begitu pula ketika ada peradaban yang maju, maka di situ juga akan ada ujian, bunda. Dimana seorang Muslim tentunya harus mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak menghilangkan konteks inti sari dari pelajaran Islam dan Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena akan menjaga keseimbangan, mutu, dan kualitas, kalau kita tahu dalam Islam itu ada yang namanya syariah, muamalah, lalu di situ ada juga penguatan dalam konteks persaudaraan sesama muslim, atau kebinekaan dalam penghormatan terhadap sesama, maka itu akan mewujudkan toleransi, yang akan meningkatkan kualitas ekonomi dalam masyarakat madani. Lalu ditambah dengan bagaimana... Secara tidak langsung itu langsung ke ekonomi ya, ketika itu saling keterkaitan ya. Betul. Bagaimana kita bersikap kona'ah terhadap apa yang dia jalani, apa yang dia lakukan, sehingga mewujudkan amanah yang baik. Karena sebaik-baiknya umat adalah menunjukkan konsistensinya dalam bentuk menjalankan segala aktivitas sesuai dengan tuntunan, bukan tuntunan, tapi ketika kita menjalani syariat itu dengan tuntunan, maka resikonya kita harus menjalankan sebagai bentuk amanah. Ya, ya. Nikmahnya dan menjadi evaluasinya adalah untuk memperbaiki diri kita, untuk mengingatkan bahwa segala sesuatu itu hanyalah titipan. Maka seyuknya kita harus merangkul sesama untuk lebih menikmatkan segala kenikmatan itu kepada yang maha penciptanik. Masya Allah. Masyarakat madani, civil society adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Itu tadi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Masya Allah. Sahabat SCTV luar biasa bercerita tentang civil society ini. Beberapa pertanyaan sudah dijawab langsung oleh kedua narasumber kita. Alhamdulillah banyak manfaat. Kita sudah dengarkan tadi pengertian masyarakat madani, kemudian karakteristik masyarakat madani itu sendiri, dan bagaimana peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Baik, jangan kemana-mana. Saya dan dua narasumber hebat akan kembali setelah jeda iklan yang berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! Sahabat SCTV yang diram hati Allah masih bersama saya dan masih setia. bersama saya Endah Mawarni dalam acara KUM, Kampus Unpam Mengaji. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dua paparan langsung dari dua narasumber hebat yang menjelaskan secara spesifik dan menjelaskan masyarakat madani, bagaimana pengertian masyarakat madani atau civil society, dan bagaimana karakteristik pada masyarakat madani dan bagaimana peran umat Islam mewujudkan masyarakat madani itu sendiri. Sekarang kita akan dengarkan closing statement yang akan disampaikan langsung oleh kedua narasumber kita. Kita mulai dari Ustaz Andi Hidayat, MPD. Terima kasih Bunda. Tema yang luar biasa ya, yang tadi kita bahas tentang masyarakat madani. Kesimpulannya dari saya pribadi, yaitu bagaimana kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, kita harus mewujudkan bagaimana masyarakat madani tersebut. Bagaimana kita bermasyarakat dengan berperadaban, mempunyai ilmu pengetahuan, dan kemudian dekat dengan Tuhan atau dekat dengan Allah, agar kita hidup ini damai, tentram, dan negara kita menjadi aman dan berperadaban tinggi. Terima kasih Ustaz Andi Hidayat. Berikutnya saya dan teman-teman SCTV akan mendengarkan closing statement yang disampaikan oleh Ustaz Robi Karisma. Silakan Ustaz. Terima kasih Bunda. Kesimpulannya dalam pemahaman kita tentang masyarakat madani adalah konteks bagaimana kita memberikan suri tauladan yang baik terhadap sesama, khususnya untuk diri kita sendiri ataupun keluarga, dan kita juga harus bisa mampu menunjukkan kredibilitas kita sebagai umat yang berperadaban. Karena kuncinya segala sesuatu itu tidak lepas dari peran kesadaran diri terhadap pencipta bahwa kita membutuhkan Allah sebagai penguat, dan kita juga membutuhkan interaksi sosial atau bantuan dari orang lain untuk kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Lalu yang kedua adalah konteks dari masyarakat madani adalah lebih peka atau lebih melakukan segala sesuatu itu tanpa harus disuruh. Karena segala sesuatu itu harus ada inisiatif dan melakukan segala sesuatu juga butuh kolaborasi dengan begitu akan menjadi inovatif. Lalu yang terakhir adalah bentuk kesadaran terhadap demokrasi, bukan hanya lahir dari asas pemerintah, tapi kita mulai dari lingkungan terdekat. Karena demokrasi yang baik adalah demokrasi yang dibangun atas dasar kesadaran dan mengwujudkan itu semua dari hal yang terkecil. Baik, luar biasa closing statement yang disampaikan oleh Ustadz Robi Karisma. Dapat saya simpulkan, masyarakat madani yang sering dianggap identik dengan diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Kemudian masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban yang tadi disampaikan oleh Ustadz Andi Hidayat. Kemudian peranan Islam dalam mewujudkan masyarakat madani sangat menentukan. Karena kondisi masyarakat sangat bergantung pada kontribusi yang diberikan oleh umat Islam. Terima kasih kepada dua narasumber hebat kita, Ustadz Andi Hidayat MPD dan Ustadz Robi Karisma MPD. Juga terima kasih kepada teman-teman sahabat SGTV yang dirahmati Allah. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Andi dan Ustadz Robi dapat bermanfaat untuk kita semua di acara Talkshow episode kali ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk tetap terus menonton episode setiap episode-episode yang dibuat dalam acara KUM Kampus Unpam Mengaji. Yang insya Allah dengan tema yang lebih menarik dengan narasumber yang berbeda dan waktu yang sama. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita membaca doa kaparatu majelis. Bismillahirrahmanirrahim subhanallahumma wabihamdika, ashadu alla ilaha ila anta, astagfirullah wa altruhu ilaih. Akhir kata, saya Endah Mawarni, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kehilafan, terima kasih atas segala perhatiannya. Wa bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SJTV berbagi untuk negeri. Baiklah, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!